Intro Penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 di D.I.E. pada Rabu 15 September 2021 dilaporkan sebanyak 174 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 153.449 kasus. Jurubicara Pemda D.I.E. untuk penanganan COVID-19, Berti Murti Ningsih Merinci, penambahan kasus baru diperoleh dari upaya periksa mandiri sebanyak 20 kasus dan tracing kontak kasus positif 149 kasus. Sedangkan untuk yang belum diperoleh informasi ada 5 kasus. Distribusi kasus terkonfirmasi COVID-19 menurut domisili wilayah Kota Yogyak 16 kasus, Bantul 71 kasus, Kulon Progo 36 kasus, Gunung Kidul 5 kasus, dan Sleman 46 kasus. Sementara untuk pasien yang mengalami kesembuhan hari ini dilaporkan penambahan sebanyak 484 kasus, sehingga total sembuh menjadi 143.766 kasus, tandasnya. Kontribusi kasus sembuh menurut domisili, Kota Yogyakarta 50 kasus, Bantul 124 kasus, Kulon Progo 177 kasus, Gunung Kidul 37 kasus, dan Sleman 96 kasus. Terkait pasien yang dinyatakan meninggal akibat COVID-19 hari ini, dilaporkan ada penambahan sebanyak 15 kasus. Dengan penambahan itu, maka total kasus meninggal di wilayah ini menjadi 5.099 kasus. Rincian kasus meninggal adalah Kota Yogyakarta 4 kasus, Bantul 3 kasus, Kulon Progo 3 kasus, Gunung Kidul 0 kasus, dan Sleman 5 kasus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.